Kekuntilan Banyak sekali kesejukan Alhamdulillah di segmen ini Kita dapat berbincang-bincang kembali Dengan guru kita Ki Haji Fikri Haikal MZ Dibersamai juga ada Al-Habib Muhammad Sahab Yang Masya Allah mudah-mudahan Ini menambah kembali kecintaan kita Kepada almarhum Assalamualaikum Habib Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Masih puas Habib Alhamdulillah Alhamdulillah Habib ya Habib Masya Allah Terima kasih Habib bisa hadir Tengah-tengah kami semua Untuk mengingatkan kami kembali Tentang dan mengenang Almarhum Ki Haji Zenudin MZ Habib Sejauh Habib kenal Tentang almarhum Seperti apa sosok almarhum Di mata Habib Masya Allah Bismillahirrahmanirrahim Pertama Ustaz Fikri Masya Allah Assalamualaikum Masya Allah Mudah-mudahan beliau Keluarga besar beliau Allah Subhanahu wa ta'ala sehatkan Amin Artinya kalau ditanyakan Tentunya Ki Haji Fikri Haikal Lebih mengenal kepada Ayah Handanya Betul-betul Cuman kalau ditanyakan Kepada saya Saya Sempat Dekat sama beliau Dan sangat Berkesan Sekali Alhamdulillah Artinya Belum lama Jadi dua tahun Sebelum meninggal Beliau itu Saya dekat kepada beliau Pertama Saya ngundang Waktu itu Datang ke rumah beliau Jumat Hari Jumat itu Selalu beliau itu Buka rumahnya Untuk Menjamu orang-orang Dan semua Menjamu orang-orang Makan siang itu Setiap Jumat Habis Acara di masjid ya Solat Jumat itu Kemudian makan siang Di rumah beliau Jadi jamaah makan semua Semua makan Yang mau makan Walaupun Orang senang semua Masya Allah Dan beliau itu Kalau ditanya Ya jelas mungkin Banyak yang menyampaikan Mengayomi 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 Bijaksana Masya Allah Jadi punya Haibat sendiri Beliau bercanda Sama kita Bukan tidak bercanda Bukan kita duduk itu Tegang itu Tidak Beliau bercanda Tapi kita gak bisa Untuk bercanda lebih Sama beliau Masya Allah itu Gak bisa ngimbangin gitu Kenapa Gak bisa ngimbangin Kalau bercanda gitu Udah susah Bercanda beliau itu Sudah levelnya Masya Allah Sudah Tapi gak ada Bercandaan beliau itu Yang menyinggung Jadi pernah Saya itu Pernah Waktu dekat beliau itu Saya belum nikah Ya saya fikir ya Setiap ketemu Saya selalu disinggung Masalah nikah Iya Bip Pas lagi cerama beliau Beliau bilang Ini Habib Muhammad Pengen seperti Nabi Isa Bingung semua orang Kenapa Kan Nabi Isa Belum nikah Habib Muhammad Pengen seperti Nabi Isa Itu semua Itu bercandaan beliau Semua ketawa Semua orang Jadi singgungannya itu Sejuk ya Iya Jadi Nyinggung motivasi Buat kita nikah Itu Tapi dengan Nyinggungnya seperti itu Dan itu benar-benar Artinya Nabi Isa Memang tidak menikah Kan seperti itu Nah ini subhanallah Jadi Kalau ditanya Saya artinya Betul-betul Dua tahun Artinya kurang Jadi waktu mendengar Jadi Pertamanya Saya dari hati saya Saya sangat Berterima kasih Kepada Inews TV Cahaya hati Indonesia Ini bisa Mengangkat tema Seperti ini Khususnya Buat almarhum Bapak Kehaji Zainuddin MZ Ini yang memang Bahwa dikatakan Ibu mungkin Saya waktu kecil-kecil itu Belum pernah ketemu beliau Saya tinggal di kota Palembang Tapi sering Beb dengar Dengar ceramah beliau Saya ceritakan Saya tinggal di kota Palembang Itu setiap bulan puasa Itu pasti Kita punya ada Namanya Ekstra Kulikuler Mencatat ceramah Iya Benar Betul ibu ya Kita dulu punya Ekstra Kulikuler Mencatat ceramah Ibu-ibu begitu enggak dulu Jadi setiap sore Sebelum kita pulang sekolah Itu wajib Kita kumpul semua di sekolah Mendengarkan ceramah siapa Cuman satu Bapak Kehaji Zainuddin MZ Benar Kita suruh rangkum tuh ceramahnya Satu bulan full Dengan banyak tema yang berbeda Itu kita suruh tulis Dan itu dikumpulkan Benar Jadi secara tidak langsung Itu banyak juga Muridnya Bapak Kiai Di Indonesia ini Masya Allah Rata-rata Apalagi mencontoh Biasanya cara Cerama beliau tuh Rata-rata di Indonesia Pada saat booming Mencontoh Cara ceramahnya Bapak Kihaji Zainuddin MZ Hampir jadi kiblat Betul Jadi seperti itu Jadi saya terima kasih banget Sama Cahai Hati Karena Dua tahun itu Buat saya ini Berkesan Alhamdulillah Ini bukan ngomong karena ada anaknya Saya mungkin gak dikasih duit Sama saya pikir ini Artinya memang Dari hati saya tuh Berkesan Sampai waktu denger Meninggalnya Saya telepon Betul gak? Beliau lagi di luar kota Sampai gak percaya Kaget Karena baru deket Masya Allah Buat tahun itu Baru deket Pada beliau Sampai Di akhir kedekatan saya Sama beliau itu Pernah saya ngomong Sama PKI PKI itu Masya Allah Betul-betul Kata-kata kan Kalau menurut saya Mengayomi Dan beliau itu Senang Sama anak muda Yang berdakwah Alhamdulillah Senang beliau Jadi pernah satu saat Ada yang minta tolong Sama saya Untuk mengundang Ke kota Palembang Pada saat itu Nah itu masalah Bercandaan Nabi Isa itu Itu di musjid Luas Masjid besar Baik Baik Pertanyaan kedua Tapi Subhanallah Habis itu banyak yang ngelamar saya Baik Menarik Selanjutnya Dari pertanyaan ini Luar biasa Yang Habib Sampaikan Begitu Sangat Masih Terbayang Ternyata Di pikiran Habib Luar biasa Yang kedua Habib Apa nasihat beliau Yang sampai saat ini Habib gak lupa Nasehat beliau itu Banyak sebenarnya Pertama Di antara Pas waktu Artinya Baik itu di dalam ceramanya Atau waktu Pas saya dakwah ke Palembang Yang banyak saya ngobrol itu Sama beliau itu Pas dakwah ke Palembang Baik Jadi pertama saya Kok bisa saya dakwah Jadi ada yang minta tolong Waktu mau minta itu Saya mundur maju Masa nih Sekelas Sekaliber Kiyai besar nih Bapak K.H.J. Zainuddin MZ Mau Diajak sama saya Ke Palembang Kan saya bingung pada saat itu Tapi Sudahlah Bismillah Nolong orang banyak juga Pengen dengar ceramah beliau Pengen lihat beliau langsung Pada saat itu Ustaz Fikri Maka saya beranikan Oh Pokoknya Kalau sudah Habib Muhammad Ngundang Saya mau Oh Langsung Itu kan ngebesarin hati Masya Pada saat itu Keumur kita kan jauh sama beliau Iya Ngebesarin hati Subhanallah Hanya kita siapkan lah Karena Artinya Dengan pesawat yang bagus lah Benar Kita kan namanya Tazim ya Waktu itu Atas itu kita anak recehan lah Di belakang Dapatnya kan gitu Beliau di depan lah Kelas bisnis Kita recehan di belakang Gitu kan Kita kan ibarat duit koin nih Iya Beliau duit besar gitu kan Tapi subhanallah adabnya Habib Muhammad Mestinya Habib Muhammad yang disini Bukan saya Allah Dengan berbicara yang jauh Maksudnya Ini mestinya Habib Muhammad yang disini Bukan saya Masya Allah Tidak Pak Kiai Rebut-rebutan Tetap akhirnya saya minta beliau Untuk duduk Nah waktu perjalanan Waktu mau dakwah itu Kita Di Mobil itu ngobrol Sampai dia ngomong Ini Ini bukannya saya bagus kan Misalnya Saya senang sama Habib Alhamdulillah Ini kata Bapak Kiai Baik Saya senang sama Habib Artinya mungkin Kalau Ustaz Fikir bilang Udah undang Habib Muhammad Artinya saya senang sama Habib Dia bilang gitu Habib jaga ini Jaga akhlaknya Habib Karena dia suka tuh Anak muda yang datang sama beliau Masya Allah Mau duduk sama beliau Mau nyampur sama beliau Beliau tuh janji sama saya Saya akan datang Sebelum meninggal Bener Allahu Akbar Hata waktu di podium Ceramah di majlis saya Saya janji akan datang ke rumah Habib Muhammad Alhamdulillah Tidak kesempatan beliau meninggal Subhanallah Masya Allah Jadi saya senang kenapa Habib Artinya Jalankan terus dengan akhlak Seperti Alhamdulillah Sama siapa saja Sama guru-guru Sama orang tua Katanya kalau antum Seperti ini Yakinlah Antum bakal maju ke depan Amin Itu nasihat Ingat banget di mobil Alhamdulillah Masya Allah Waktu mau menuju ke masjid Beliau berkala Antum teruskan akhlak Datang Sama Kiai-Kiai Datang Sama orang guru-guru Yang memang dianggap guru Datang sama mereka Insya Allah Kalau antum pertahankan akhlak tersebut Da'wah antum akan maju Masya Allah Terima kasih Habib Luar biasa Pesan beliau kepada Habib Yang masih sampai saat ini diingat Jaga akhlak Jaga akhlak Jaga akhlak Kiai Fikri Kita nyambung lagi Dengan pembahasan tadi Yang mungkin Pemirsa masih penasaran banget Tadi kita baru sampai Pembahasan beliau kuliah Almarhum kuliah Selanjutnya Bagaimana tentang pernikahannya Kiai Jadi Allahiyarham Kiai Zainuddin MZ Sekolah Dibiayai Dengan keringatnya sendiri Sampai beliau Mengambil Kuliah Fakultas Usuluddin Di IAIN Jakarta Lulus Dengan Gelar Sarjana Muda Tahun 70 Masih ada Gelar BA Itu Yang Beliau Ambil Kuliah tersebut Masih Dibiayai Dengan Cara kerja Yang serabutan Yang penting Halal Akhirnya Saya teringat Satu hari Beliau bilang sama saya Fikri Tidak ada Pekerjaan Yang Halal Itu Hina Ini pesan beliau Tidak ada Pekerjaan Yang halal Itu Hina Pasti Yang halal Adalah Mulia Saya runut-runut Ternyata memang Beliau Melakoni Perjalanan itu Semua Sambil sekolah Sambil bekerja Lalu Membiayai sekolahnya Selesailah beliau Mengambil Sarjana Muda Tempat beliau Kuliah Meminta Untuk Berkhidmat Jadilah beliau Pengajar Disitu Satu dua tahun IIN Namanya Asdos Asdos Asisten Dosen Iya guru Iya IIN Sekarang Dulunya Iya Sekarang UIN Dulunya IIN Tahun 72 Kemudian Beliau Menikah Nah Ini menikah nih Pasenya ya Dengan Emak saya Iya Mantan pacar Tahun 72 73 Lahir Saya Lahir guru ya Iya Kondisinya Juga Saat itu Allah Yerham Hanya Berpegang Kepada Urat Nadinya Adalah Urat Nadi Mengajar Artinya Urat Nadi Pengabdian Masya Allah Kalau ada orang yang sedekah Ya dikasih Diambil Kalau gak ada yang sedekah Yaudah Campur Manyun Karena memang Totalitas Urat Beliau itu Adalah Urat Pengabdian Beliau juga Pernah ngomong Sama saya Bahwa Ngajar Itu adalah Panggilan Jiwa Bukan Panggilan Profesi Maka Apa saja Yang disampaikan Dari hati Masuknya Ke hati Itulah Yang saya Tangkap Tahun 72 Beliau Nikah Dengan Umi Saya Tahun 73 Alhamdulillah Saya Mbrojol Kondisinya Ya Allah Masih sangat Prihatin Kami ini Keluarga Sama susah Udah nukangin Kenyang gitu Guru Sampai-sampai Kata Umi Saya Fikri Kamu tuh Lahir Sebenarnya Bayi Bayi Cicilan Kok bisa Maksudnya gimana Rupanya Cicilan bukan Zaman sekarang Doang Dari zaman Saya Udah ada Cicilan Saya Tanya Apa Maksudnya Kamu itu Dicicil Tiga kali Sama Bapakmu Jadi Kalau ada Kalau Kiai Zenuddin MZ Ngajar Ada orang Yang sedekah Sedekah itu Kemudian Buat nyicil Saya Masya Allah Uang itu Dibawa kebidahan Cicilan Pertama Lalu ada Orang lagi Mensedekahkan Sedekah itu Dicicil Kebidahan Untuk bayar Saya yang kedua Jadi Saya ini Lahirnya Ngutang Kredit Sampai Cicilan Ketiga Kata umi saya Kiai Zenuddin MZ Sudah membawa Uang Untuk melunasi Kelahiran Istri beliau Umi saya Ketika Ketika sampai Ke bidan tersebut Bidan tersebut Senyum Lalu bilang Sudah Zenuddin Buat fikri saja Beli susu Gak usah Kamu cicil Cicil Jadi Cicilan yang ketiga Rupa-rupanya Dilunasi oleh Bidan tersebut Alhamdulillah Perjalanan itu Kemudian Karena Pengabdian Urat Ngajar Sampai Di Tahun Delapanpuluan Sampai Di Tahun Delapanpuluan Bahkan Tahun Delapanpuluan Itu Kiai Zenuddin Ngajarnya Sudah Tingkat Jabodetabek Jadi Hampir Setiap Malam Beliau itu Keliling Keliling Kemusola Dari Masjid Ke Masjid Ngajar Awalnya nih Ngajar Sampai Akhir Sampai Tahun Delapanpuluan Tetap Beliau Kalau siang Mengabdikan Dirinya Di Yayasan Nurfalah Sebagai Pengajar Tetap Tetapi Selepas Isak Beliau Ngajar Dari Musola Kemusola Di Jabodetabek Dan sekitarnya Yayasan Nurfalah Itu Yayasan Yang Didirikan Oleh KZ Nuddin Pada Tahun 73 Usianya Sama Seperti Saya Itu Ibu Bapak Saudara-saudara Para pemirsa Dulu Di zaman Kaset Almarhum Kaset Pita Tertera Pengasuh Yayasan Nurfalah Lokasi Yayasan Tersebut Ada di Jakarta Selatan Kebayoran Lama Cuma Sekarang Dulunya Padat Penduduk Sekarang Itu Sudah 30% Kemana 70% Penduduknya Sudah pada Kegusur Karena Daerah Situ Daerah Lingkar Gandaria Jadi Tahun 80 Jadwal Pengajian Beliau Memang Sudah Padat Sudah Full Dan Itu Berkaitan Dengan Rezim Saat Itu Rezim Orde Baru Da'wah Juga Tentu Kalau Sudah Tahun-tahun Politik Pasti Selalu Dicurigai Tapi Karena Lagi-lagi Uratnya Urat Pengabdian Urat Ngajar Walaupun Rintangan Datang Menghadang Pantang Surut Mundur Kebelakang Masya Allah Luar biasa Terima kasih Begitu Banyak Sekali Hal-hal Yang kita Tidak Pernah Tahu Tentang Sosok Al-Mahrum Dan Hari Ini Begitu Luar Biasa Bahwa Besarnya Al-Mahrum Menjadi Sosok Dai Yang kita Kenal Dengan Dai Sejuta Umat Itu Bukan Dicapai Dengan Segala Yang Mudah Segala Yang Senang Tapi Ternyata Banyak Lik-aliku Yang Membuat Beliau Terkenal Tapi Tidak Menjadikan Beliau Angkuh Dan Kita Rasakan Bahwa Beliau Begitu Sangat Menyejukkan Buat Kita Semua Jangan Kemana-mana Tetap Di Cahaya Hati Spesial Mengenang Kihaji Zenulid MZ